Hai semua balik lagi bersama terbantu.com kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mereset ke setelan pabrik handphone Xiaomi sebelum itu silakan kalian subscribe dulu channel ini terima kasih nah kalian langsung buka pengaturan kemudian scroll ke bawah cari menu setelan tambahan scroll lagi ke bawah pilih buat cadangan dan setel ulang kemudian pilih paling bawah kembali ke setelan pabrik nah disini kita mau milih hapus isi yang tersimpan atau tidak kita pilih langsung saja itunya tidak diaktifkan agar file-file nya tidak hilang nah disini kita masukkan sandi sudah masukkan sandi klik selanjutnya kemudian hapus setelah ulang telepon klik hapus maka akan otomatis HPnya itu akan mereset atau menyalakan ulang nah ini membutuhkan waktu beberapa menit nah setelah itu akan ada loading kembali jadi tadi kan ada pilihannya mau dihapus datanya atau tidak kalau kalian datanya tidak ada yang yang penting mendingan checklist diaktifkan saja yang tadi agar semua file dalam handphone itu bersih kembali tidak ada file-file yang tidak digunakan nah disini aku karena ada file-file yang agak penting jadi aku tidak mengaktifkan fitur penghapusan filenya kalian bisa pilih bebas nah disini kita menunggu dulu loading di booting ini membutuhkan waktu beberapa menit karena dia ingin mengembalikan ke setelan pabriknya lagi setelah itu nah ini akan ada pengaturan lain kita pilih bahasa yang kita bisa aku pilih bahasa Indonesia kemudian next pilih keyboardnya aku pilih Google keyboard saja karena biasanya aku pakai Google keyboard kalian terserah pilih kemudian next Nah setelah itu kalau kalian mau masuk ke jaringan atau ada sinyal pilih aja tapi aku enggak ada sinyal jadi lewati aja pilih agri-agri wah agak ngelik nih ini punya ngelik Nah setelah itu kalian kalau udah punya akun berikutnya kalau belum punya lewati jadi aku akan lewati aja oke kami voice next next lagi next kemudian kita mengatur fingerprint kalau kalian mau mengatur fingerprint tinggal pilih next kalau di skip siapa skip ini kita pilih kita aktifkan dulu ya kita aktifkan dulu pinnya masukkan pin nah udah tinggal kita atur fingerprintnya nah tangannya ini kita atur sampai warna orangnya full mengisi gambar sidik jarinya itu terus sampai klik semuanya agar bisa membuka dengan fingerprint selesai klik simpan Nah setelah itu udah tak next aja next aja ini lokasi kita next lagi terus pilih tema bebas kalian pilih tema yang mana yang kalian suka tinggal nanti klik kalau sudah tinggal klik terapkan nah maka proses reset kembali ke setelan pabrik kita sudah selesai semua data-data kalau tadi kita hapus hilang kalau tidak ya tidak karena aku tadi tidak hapus jadi datanya masih ada inilah caranya bagaimana mereset handphone Xiaomi tanpa menghapus data-data yang ada di dalamnya semoga terbantu jangan lupa subscribe subscribe selamat menikmati